Intro Kita akan berbicara bagaimana kita ini mempunyai perbedaan. Dan itu menarik bagaimana Tuhan membuat laki-laki dan perempuan. Dengan itu, bagaimana dua orang yang berbeda dan Tuhan membuat mereka menjadi satu? Karena Tuhan merancang kesatuan keluarga itu harus menjadi satu. Tuhan merancang masing-masing dengan perbedaannya. Sehingga begitu berbeda, maka ada sebuah buku yang menyatakan laki-laki itu dari Mars dan perempuan itu dari Venus. Kita tidak mengatakan bahwa yang satu lebih unggul daripada yang lain, hanya ada perbedaan. Bagaimana kita itu sangat berbeda tetapi bisa menjadi satu? Mari kita lihat bagaimana otak kita ini berbeda. Meskipun itu mungkin nampaknya sama di luar, tetapi cara kerjanya itu sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kita perlu mengerti hal ini agar kita menjadi harmonis dalam perkawinan kita. Bahkan bagi yang belum menikah, akan membantu Anda memahami bagaimana untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda kemudian. Bahkan di antara saudara-saudari, kakak-adik, mereka dibentuk berbeda. Saya akan berbicara mengenai otak saya, istri saya akan berbicara mengenai otaknya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Ada beberapa orang yang berbeda, tentu saja. Ada perbedaan-perbedaan berdasarkan individu. Jadi mari kita melihat jenis-jenis otak. Otak laki-laki itu sangat sistematis. Artinya adalah, Mereka lebih mengenai makanan mekanis seperti komputer atau mobil, apa saja yang mekanis. Mereka juga mengenai gajet. Ya. Tapi sebaliknya pada perempuan, kita ini sangat empati. Apa yang maksudnya adalah, kita sangat emosional dalam cara berpikir, bahkan dalam cara kita mengucapkan hal-hal. Kita tidak bisa pisahkan emosi kita dengan bagian-bagian daripada manusia kita. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk membuat kompartemen atau pembagian-pembagian. Pikiran laki-laki itu satu persatu, satu proyek, kemudian berikut-berikutnya. Itu berarti, Laki-laki itu bekerja otak kiri dulu, baru otak kanan. Masing-masing secara sendiri-sendiri. Sedangkan kalau wanita, Jadi sepertinya kabel kiri dan ke kanan itu sangat bagus sekali, sehingga kita mudah sekali berpikir di kanan dan di kiri otak kita. That takes us to the next one, ability to multitask. Dan kemudian kemampuan untuk melaksanakan banyak pekerjaan sekaligus. Laki-laki, kita tidak terlalu mahir di dalam multitasking. Seperti kalau kita menyetir, kita hanya menyetir saja. Jangan ganggu, kita sedang menyetir. Ketika kita menonton atau membuat sesuatu hal, kita terpusat sekali. Satu per satu. Pernahkah Anda pergi ke restoran, Anda lihat keluarga itu sedang duduk bersama-sama. Ibu itu sementara makan, bicara kepada suaminya, memberi makan anaknya, dan pada saat yang sama, minta penyakit lagi. Lalu bilang kepada pelayan, eh, minta servet lagi. Semua itu terlaksana dalam beberapa detik saja. Semua itu terlaksana dalam beberapa detik saja. Apakah Anda melihat bagaimana ayah melakukannya? Kita hanya makan. Itu saja. Atau kita hanya bercakap. Lebih seperti mendengar daripada bercakap. Ya, lebih banyak mendengar sepertinya kalau sedang makan. Karena katanya kalau laki-laki bicara satu kata, seorang wanita bicara 200. Maka perempuan mengucapkan 200 kata. Alasannya adalah, karena kita, cara otaknya bekerja, itu mudah untuk mengartikulasi perasaan kita. Kami sangat mudah untuk menyatakan, mengatakan bagaimana perasaan kita. Tapi kalau laki-laki, sangat sulit untuk membedakan perasaannya, dan mana arti kata-katanya. Jadi, kalau laki-laki bersalaman, mereka memegang tangan dan berjabat tangan, dan apa kabar? Lalu yang sebelah mengatakan, baik-baik saja. Kita hanya tinggalkannya sendiri. Oke, dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi perempuan, tapi perempuan, we can't handle just one word answers. Maka kita tidak, kami tidak pakai satu-satu kata. When we ask how you're doing, bagaimana kabarnya, we can't just say, fine. Kita tidak jawab, baik. Instead, especially if we're close to one another. Apalagi kalau kita dekat satu kepada yang lain. Oh, do you know what happened to me today? Oh, Anda tahu apa yang terjadi? You know, immediately we want to share everything that happened to us that day. No one word answers. Because one word answers does not satisfy our soul. That takes us to the next one, and controlling our emotions. Since men are just so compartmentalized, one at a time, we can separate our emotions. We can go to work, deal with work, and deal with our emotions later. We cannot separate our emotions and everything that happens around us. So, for example, If, for example, you have an argument with your husband before he goes to work, if, for example, you have an argument with your husband before he goes to work, a male can separate, okay, that's home, this is work, separate. Laki-laki bisa, oh itu di rumah, di kerja lain. Dia pergi kerja tanpa membawa permasalahan. Tetapi kami wanita, kalau belum selesai masalah itu, apa yang sedang terjadi dengan pikiran kita? Kita masih ingat-ingat rumah itu terbawa-bawa. Karena kita tidak bisa memperbisa perasaan kita dengan kenyataan yang sedang terjadi. Itu membawa kita ke hal yang berikut, yaitu orientasi hubungan. Artinya adalah, dengan setiap kata itu ada muatan perasaan di dalamnya. Bagi laki-laki semua itu fakta-fakta. Jadi, contohnya, suami saya berbagi dengan saya tentang hal yang dia baru pelajari di dalam pelajaran Alkitabnya. Bahwa Raja Daud dan Raja Sulaiman itu mempunyai banyak istri. Itu hanya berbicaraan. Apa yang Anda pikirkan itu? Mereka mempunyai perbicaraan, bukan? Tidak ada perasaan. Tetapi bagaimana saya menangkapnya? Karena ingat, emosi terkait dengan segala yang kami katakan dan melakukan. Karena kami wanita selalu terbaut antara perasaan dengan kata-kata kita dan perbuatan kita. Jadi, saya tanya kepadanya. Berapa istri kamu ingin mempunyai? Jadi, kamu sendiri mau berapa istrimu? Apakah Anda menyatakan bahwa saya ini tidak cukup? Ini adalah pertanyaan dan saya sudah ada masalah. Karena bagi saya, ini bukan hanya soal fakta. Bagi saya, ini adalah pertanyaan Biblia. Apa pendapat Anda tentang semua lelaki-laki yang mempunyai banyak istri? Tidak ada perasaan terkait. Hanya percakapan biasa. Bagi wanita-laki itu semua emosi. Bagaimana Anda ingin mempunyai satu lagi? Lelaki-laki itu sangat berorientasi kepada pekerjaan, proyek. Kalau kita sedang terganggu perasaan, kita mau melaksanakan pekerjaan. Itu sebabnya bagi lelaki-laki, kita harus selesaikan proyek-proyek ini, baru kita bisa memulai proyek yang lain. Tapi bagaimana kita wanita ini bisa hanya berorientasi kepada pekerjaan? Karena apabila kita di rumah, ada pekerjaan yang harus diperhatikan. Tapi anak-anak sudah merengek-rengek, harus diperhatikan. Dan kemudian telepon lagi, berdering. Jadi kita harus mencoba mengetahui mana yang harus dilaksanakan dulu. Wanita harus melakukan semuanya dan harus pilih mana yang duluan dilaksanakan. Since we're very one-track minded, we can just do one thing at a time. Laki-laki satu persatulah, selesaikan dulu satu, baru mulai yang lain. So, we like to work on projects like cars or whatever our interests are. Kita kerjakan proyek kita, selesaikan mobil dulu, baru kita melakukan perhatian-perhatian kita. Bagaimana resiko? Laki-laki sangat agresif. Laki-laki sangat agresif. The more risky, the better for them. Lebih berresiko, wah bagus. Laki-laki itu sangat kompetitif, baik dia masih anak-anak kecil. Before you know it, they're fighting. Belum berapa lama sudah bertengkar. Boys are very, very competitive. Laki-laki, anak laki-laki sangat kompetitif. You tell them to play with cars. Suruh mereka main mobil-mobil lang. And before you know it, they're racing the cars. Belum berapa lama sudah balap-balapan. You may understand this, right? Nah, bapak-bapak, kaum pria, mengerti hal ini. Tapi kita perempuan. Tapi kita perempuan. Sejak kita kecil. Kita suka bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi, kalau kita bermain, contohnya, doll atau bermain house. Jadi, kalau kita bermain boneka dan rumah-rumahan. Kita bermain seakan-akan kita satu keluarga yang sudah serasi. Dengan itu, kita punya cara yang kita respon terhadap stres. Laki-laki, terutama yang muda, mereka berbuat duluan, baru berpikir belakang. Lebih banyak resikonya, tidak apa-apa. Tapi kita, wanita, kita berpikir dulu tentang semua scenario sebelum kita berpikir. Tapi wanita, pikir jauh dulu apa yang bakalan terjadi sebelum kita berbuat tindakan. Bagaimana kita dengan sesama jenis kelamin kita, kita selalu mau bersaing dengan mereka. Bagaimana dengan wanita, kita berpikir dengan seorang lain. Jadi, ini cara yang laki-laki berpikir, seperti sebuah wafel. Satu, satu sama. Separating emotions Perasaan dipisahkan Dengan hal-hal yang lain dipisahkan. Seperti yang Anda lihat, mereka sangat mudah. Dan wanita sangat mudah. Tidak, maksud saya, laki-laki sangat mudah. Tapi berbanding dengan kita, wanita, Itu bagaimana kita berpikir. Beginilah cara berpikir. Sangat komplikasi. Semuanya campur. Mereka semua terhubung satu dengan yang lain. Semuanya terhubung satu dengan yang lain. Bagaimana kalau ke supermarket? Berapa banyak produk laki-laki ada di supermarket? Ada shampoo, Sampu, Sampu, Sabun, Hmm, itu berapa lagi yang lain. Dan berpikir. Sedikit. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan wanita? Ada sabun untuk tangan, untuk badan, untuk kaki, sabunnya beda-beda. Ada hand scrub, facial scrub, body scrub, food scrub. Ada lulur, apa lagi? Lulur, lulur, apa lagi? Ya. Karena, apa yang bisa kita katakan? Kita suka yang rinci-rinci. Jadi kita ini diciptakan berbeda. Laki-laki dibuat untuk berencana dan membuat tujuan. Wanita dibuat untuk memelihara dan untuk bekerja sama. Laki-laki berkompetisi, berjuang. Dan kita berkumpasikan pada kesempatan. Kita sangat kesempatan dengan perasaan orang lainnya. Perempuan adalah sangat belas kasihan dan suka memelihara dan menghargai perasaan orang lainnya. Laki-laki mau hasil. Tapi bagi wanita kita, mau adalah percakapan yang baik dan hubungan yang baik satu kepada yang lainnya. Laki-laki mengarah kepada proyek. Laki-laki mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan. Dan karena kita berbicara tentang perasaan, kita menghargai kepada orang lainnya. Dan karena kita berbicara, wanita ini berbicara perasaan, mereka sukakah kepada manusia. Itu sebabnya perempuanlah yang melahirkan anak dan bukan laki-laki. Tuhan membuatnya seperti itu. Tidak lagi dua, tapi satu di buku Mark 10, versi 8. Buku Mark 10, versi 8, bukan lagi dua, tapi satu. Jadi Anda melihat bahwa laki-laki dan perempuan memang dibuat berbeda. Jadi bagaimana dengan perbedaan demikian kita bisa menyatu? Kunci rahasia kepada hubungan yang berbahagia. Di dalam buku Ephesians, Pasal 5, versi 28. Ayat 28. Tugas daripada kewajiban daripada istri kepada suami. Ephesians 5, versi 28 berkata, Maka pria laki-laki itu hendaklah mencintai wanita sebagaimana mencintai tubuhnya sendiri. Ia yang mencintai istrinya, mencintai dirinya. Artinya adalah, Suami, Bagaimana caranya engkau menghargai dan membina, memelihara, dan menghormati akan istrimu, Anda akan memelihara dirimu dengan baik. Karena kalau saudara memelihara istrimu dengan baik, Dia akan memelihara dengan baik Anda sendiri. Maka ada ungkapan berkata, Istri kalau gembira, berbahagia, itu sama dengan hidup yang bahagia. Di Ephesians 5, versi 25. Lalu di dalam Ephesians 5, ayat yang ke-25. Hai para suami, cintailah istrimu. Tidak dikatakan, wanita cintailah suamimu. Memang itu tersirat, tetapi yang dikatakan adalah, suami cintailah istrimu. Sebagai mana, Kristus mencintai jemaah. Dan memberi dirinya baginya. Jadi tugas daripada laki-laki itu adalah untuk menghargai, untuk memelihara, dan untuk menghormati istri. Karena kita wanita ini bisa melaksanakan kerja ganda. Karena kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kita kadang pikir, ah kita lebih tahu daripada suami saya. Kita lebih pinter daripada suami saya. Maka Alkitab di dalam Ephesians 5, ayat 25 tadi katakan. 5, ayat 22 mengatakan. Isteri, tunduklah kepada suamimu. Sebagai mana kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada kita istri-istri, kita harus hormat kepada suami. Kita harus terkagum dan menghargai dia sebagai pimpinan di dalam keluarga. Jadi katakan, hey Superman. Supaya dia juga bisa berperilaku seperti Superman. Semakin kita memuja dia. Maka semakin besar alami dia akan. Menjadi lebih mencintai kita. Jadi mari kita melihat apa 5 C daripada hubungan yang berbahagia. Memang perlu usaha supaya ada hubungan yang berbahagia. Hubungan-hubungan yang baik itu tidak jadi dengan semalam saja. Jadi pertobatan itu sangat penting. Jadi pertobatan itu perlu. It's important to understand without God, we cannot have a happy marriage. Tanpa Tuhan, tak mungkin kita mempunyai perkawinan yang bahagia. Without God, we cannot have a good relationship even between parents and children. Tanpa Tuhan tidak ada hubungan yang baik bahkan antara orang tua dan anak-anak. The Bible says God is love. Kalau kita mengatakan Allah itu kasih adanya. And if we do not have love, we cannot share love. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak bisa memberi kasih. Jadi kita perlu bertobat, konversi, memberikan hidup kita kepada Tuhan tiap hari. Mama dan ayah, it's important for you to have your personal devotion every morning. Papa dan mama, penting sekali bahwa Anda membuat ibadah pribadi setiap pagi. Kita juga membutuhkan komitmen. Yang kedua C-nya adalah komitmen. Apa pun yang terjadi, kita ini harus setia ke satu kepada yang lain. Agar jangan ada yang bisa memisahkan kita. Perkahwinan itu sudah disahkan di sorga. Dan kita harus meneruskan komitmen tersebut. Dan C yang ketiga, adalah kasihan. Kasihan atau belas kasihan. Dan bahkan Allah di dalam Yeremia. Di Yeremia 31 ayat 3 berkata, Allah berkata kepada kita, Sesungguhnya aku telah mencintai engkau dengan kasih yang abadi. Dengan belas kasihan aku menarik kamu. Jadi, bagaimana Allah menarik kita dengan belas kasihan-nya, Maka kita harus ada belas kasihan satu kepada yang lain. Empat C adalah berkompromi. Kompromi bukanlah suatu kelemahan. Itu berarti bahwa Anda lebih mengutamakan orang lain atau sesuatu dibandingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan bagaimana caranya membuat yang lain itu bahagia. Selama itu bukan kompromi dari prinsip. Kompromi ini bukan kompromi, prinsip mengkompromikan prinsip, bukan. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa orang lain adalah penting bagi Anda. Tapi berkompromi dengan kehendak orang lain agar dia rasa penting. C yang kelima adalah, Komunikasi. Laki-laki bicara satu kata, perempuan sudah 200 kata. Tapi itu penting bagi wanita untuk memiliki komunikasi. Tetapi wanita itu sangat mendambakan komunikasi. Adalah karena cara otak wanita itu bekerja. Kalau kita membuat percakapan yang baik. Ketika suami mengerti perasaan kita, Maka ada percikan oksitosin yang keluar dari otak. Dan hormon oksitosin ini membuat perasaan dicintai dan sangat menyenangkan. Jadi rencana Tuhan untuk keluarga, Rumah tangga Kristen yang teratur dengan baik, Adalah suatu bukti yang sangat kuat yang mendukung realitas daripada agama Kristen. Sebagai mana kehidupan keluarga Anda, Membuktikan sesungguhnya bagaimana kehidupan agama saudara. Jika kita betul-betul mengatakan bahwa kita berjalan dengan Tuhan dengan erat, Bagaimana nampaknya keadaan keluarga kita? Bagaimana anak-anak itu melihat hubungan antara ayah dan ibunya? Jika rumah-rumah daripada orang yang mengaku Kristen mempunyai suatu bentuk agama yang benar, Mereka akan memberikan suatu pengaruh yang luar biasa, Yang sangat besar untuk kebaikan. Mereka sesungguhnya menjadi terang dunia. Dengan kata lain, Semua nubuatan-nubuatan yang kita pelajari, Akan mempunyai suatu dampak yang sangat kuat Kepada tetangga-tetangga kita, Kepada mereka melihat itu datang dari keluarga yang harmonis. Jadi esok hari, Kita akan berbicara mengenai empat jenis Cara menjadi orang tua. Sehingga anak-anak ini bisa Ditumbuh kembangkan Di dalam takut akan tua. Kita akan menjadi terang bagi masyarakat Kiranya Tuhan memberkati kita.